kapan kayanya coba lu sekarang lu mungkin mikir ya lu udah tua ya lu cuma punya tanah segede gini yang beli sekarang mintanya yang pesek, yang besar, yang champion, yang import dulu pertama kali main targetnya juara 3 udah bagus, sekarang mintanya best in show kan semua harus semakin haris, harus lebih baik, betul belum punya anak kan masih gadis ya, puting udah gede ya kenapa yang sebalik dari tadi kok puting pak nah karena kemana ada yang ribut katanya anjing puting begini udah sering dibuat peranak, ini belum pernah kawin jadi ini disia-sia malam anak-anak taruh kan yang belakang saya waduh kembali di channel Ferdinal Chandra, daily live photographer sekarang mau liput betinanya nih bakal dikasih liat koleksi betina-betina indukan dari VDB ini disini indukan umur berapa tahun baru diberiting? disini kalau yang biasanya kalau lu gak pengen nih, lu ngomongin dekatan lu umur kalau diberiting kira-kira ya kalau umur kalau yang kita gak ikutin pameran gitu umur 20 bulan udah kita beriting 20 bulan ya? tapi kalau ikut pameran tunggu nanti sampai kita ada pengantinya baru kita beriting oh duo prestasinya itu ya mentok gitu ya karena kadang orang kan itu tadi, anjing bagus sampai kalau gak champion gak mau karena mindsetnya udah gua mau beli anjing champion, anjing import iya, padahal kita pernah bleeding bapak hidup semua lokal, anaknya malah istimewa bagus jangan kebeli merek iya, cuma kadang orang kan itu ya input-input, champion-champion ini pameran ini inah champion oh udah inah champion ini contohnya, ini udah inah champion kakek nenek inah champion 2 tahun setengah karena gak ada yang qualified-nya iya bagus, cuma gak top lah gak memenuhi standar untuk buat dibawa ke big show mungkin kalau siu-siu biasa, mungkin masih bisa karena untuk mentok, sampai top, gak bisa karena targetnya itu KRI specialty show, basic show-nya ya bukan cuma sekedar menang kelas apalagi placement ya di sini, manajer kenalnya, Kevin kalau anak-anak gak mau yang dibawa yang kemarin oke jadi umpamanya dulu kita punya Kentaro kita tahan, jangan yang dibawanya Kentaro harus jatahnya Kentaro looking forward untuk yang lebih better ya iya, kan kalau orang bilang wah dijual nih second class in club in group, eh second class in biasanya misalnya di class baby second class baby gitu cuma gak buat apa, kalau baby aja ya kan apalagi sekarang banyak pameran kalau baby, cuma sekarang musuhnya 2 ekor V1 buat apa setuju iya kan betul jadi pokoknya looking for the bigger winner ya base in show atau base in show kalau di berkin, kita harus masuk ke base group lah minimal group ya targetnya group ya bukan cuma sekedar di breednya ya di breednya percuma, kadangnya gak ada lawan iya gak iya betul minimal di grup lah iya kan itu pun aja dulu dulu pertama kali main targetnya juara 3 udah bagus, sekarang mintanya base in show semua harus semakin harus lebih baik betul ntar ntar lu bakal lebih bingung yang kalau kemarin ketiga yaudah fin, gapapa keempat ntar lu yang bingung buat apa beli anjing mahal-mahal ngincer keempat bener gak kau yudi ini betina mau berapa baik 7 ini 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 5 foundation beach ini ya apa itu foundation beach ini betina yang menghasilkan anak-anak yang bagus di tempat kita oh umur ini 5 tahun prinses ini cucunya ini pigo anaknya ini pigo pipa anaknya ini betul cucunya ini cucunya ini neneknya terus pigo tadi anaknya yang tadi kita mau kirim ke Serbia anaknya ini wow ini udah ngasih berapa anak-anak champion fin kasper kasper itu tadi juga anaknya ini kasper itu sama strom anaknya ini pigo sama ini sama jikon keluar pigo tadi ini kondisinya bagus banget ya ini jembat-jembat 4 kali beranak oh ini yang kevin bilang nih 4 kali beranak 4 kali beranak putingnya tapi masih bagus lahir nyusuin pakai puting itu jangan dipolitisasi buat cari donasi puting aja cari donasi icap dong icap ini tadi prestasinya pernah ngalahin import banyak ini sekelas 14 ekor di open kelas dia nomor 1 sekelas 14 ekor 10 ekor import kri spesial tisyo kri spesial tisyo di Trawas ini udah champion kri champion anakannya di tawar 110 juta cucu kalau anak ini mau berprestasi di Serbia mau di campaign bikin ya di duta Indonesia kenan Indonesia larinya larinya katanya yang luar biasa bisa lari ini anjing kecil kan kelihatannya kecil medium kecil tapi larinya curi mau kasih tiala bisa ditarik lagi kemampir makasih ini 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 banyak kecil-kecil cabai terasi ini yaudah diulek larinya kecil clean banget gila performanya 5 setengah tahun 4 kali beranak kalau anjingnya dilewat bener ya gak mungkin bisa lari kayak begini ini lari 5 puteran juga sanggup ya sanggup itu yang enggak sanggup udah cukup yuk kita lanjut ke betina berikut 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 lagi masih 2 setengah bulan gila in condition banget lanjut di betina berikut tapi basic import kalian serbia semua ya ini 17 18 lagi belum punya anak masih gadis puting udah gede ya kenapa yang sebat jadi kok puting pak katanya anjing puting begini udah sering dikuat peranak ini belum pernah kawin makanya jadi mereka itu mempolitisasi puting donasi ini masih gadis masih gadis ini belum beranak ini datang lagi covid ini datang lagi covid oh tapi tidak sudah berada covid sudah kekuluan waktu covid sudah mereka ini masuk sudah mulai masuk tutup lagi cuma buka yang jalan doang masuk ya ini kapan mau diberi ini kalau ada pameran ya sudah siap umurnya diberi jadi kalau kata orang breathing itu memperbagus bodi bener kemungkinan menebalkan menebalkan mengembalkan mengisi buat indukan ya jadi tapi musuh perawatannya bener berkondisi lagi sebelum breathing ya kondisi mukit pepulnya begini kembal meskipun betina ini harus contok lupi ini belum pernah dilatih kalau belum berlatih sama masuk bulan 10 dia pokoknya habis ini habis vlog ini orang bakal bilang kau yudhi saya gak mau yang paling bagus saya mau yang paling kau yudhi paling gak pilih iya yang sampahnya mulai masuk sampai hari ini belum pernah diapa-apain tapi disana juga belum pernah show juga ini udah show udah show udah best papi dua kali nah kalau di luarnya pesertanya berapa banyak sih di syarbia cukup banyak ya tergantung pamerannya kalau pameran all breed all breed show ya mungkin satu pameran 40 ekor tapi kalau special tissue bisa ratusan gila ratusan berarti dia dapat best baby itu udah achievement luar biasa dong di luar itu ada yang perkelas itu jam 40 ekor perkelas 40 mana kalau di syarbia pameran sampai dua hari kan 1 all breed 2 hari disini kan gak sampai jam 5 selesai sudah satu saat dia ini import ini import 2 tahun sudah pernah punya anak sekali di syarbia oh di syarbia sebetulnya anaknya itu punya kita tapi karena covid gak bisa masuk akhirnya dilahirin disana ini betina mukanya gahar jerman ini ini tipikal jerman kajam ya ekspresinya bodinya cakep banget dadanya tuh lebar chestnya ini chestnya itu lebar banget buat betina bodinya ekspresinya kayak jantan lihat matanya tolong dikoreksi para road alarmannya kalau gue salah gue ini bukan dia gak mau dikoreksi makanya dia gaup gak mau dikoreksi udah bener tadi katanya oh gue yang salah gitu iya jadi kan papi bilang suruh koreksi kalau ada salah enggak dia udah bener jangan koreksi dikoreksi ini disia-sia malam anak-anak iya taruh kan yang belakang waduh dibukin ini kata disia-siap ya anak-anak mau kita bawa pulang aja boleh ini kita pakai buat breeding ini tipikal jerman ini ya jerman juri-juri jerman bakal suka beginian tapi tipikal sebetulnya yang gak ada tipikal jerman tipikal serbia gak ada semua ya rottweiler rottweiler kalau maskernya oke ini ini kayak pake topeng agak gelap agak gelap markingnya ini mah bapaknya kualitasnya ini saudaranya saudaranya kita ada juga disini nantar oh ada juga ada kita datangin 2 1 next ini betina juga yang datang gila ya lu betina bagus pejantan bagus anak kan di jual cuma 15 juta kapan kayanya coba lu sekarang lu mesti mikir lu udah tua lu cuma punya tanah segede gini 5000 meter keboli yang beli sekarang mintanya ada perkebunan tebu di sana ada perkebunan jadung di sana yang beli sekarang mintanya yang pesek yang besar yang champion yang import nah kita kan import untuk meneruskan daerah-daerah yang salah ya kan jadi kita lebih condong ke lokal tapi orang sekarang sukanya kan papa mama di pameran lokal pun kadang bisa bagus tapi kalau inputnya kelasnya kelas biasa-biasa di luar kan juga banyak malah mahal lokal ya kita lihat yang bagus disini dijual bisa cepet kalau kita import yang biasa-biasa di 80-70 dan sampai Indonesia di VDB malah yang import kebanyakan malah gak kepake kita jarang pake pameran kecuali jantan untuk betina kita pake buat baby oke ini siapa nih ini alfa ini alfa barunya bodynya lebih lean kurang lebih kurang lebih tipikal sama tipikalnya sama yang tapi ini tampaknya lebih gahar lagi tapi ini kita lihat larinya ini jadi juri kayaknya belum 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 ekspresi juga tapi yang istimewa dari anjing ini larinya nanti kita coba larikan mirip sama V ya mirip larinya oke survei membuktikan Udah si Roni sianturi itu masih udah ngerti apalagi baru belajar kencing lempeng bagus larinya yang bawa yang bawa depannya lu depannya rich depannya depannya bagus itu langkah yang benar anjing working soalnya karena dia punya si belakang itu cukup tajam jadi dia bisa melangkah dengan benar ngedayung itu dapat hukumannya jauh gila ini padahal jarang latihan ya gimana kalau sering latihan coba nanti oke cukup markir mantap oke kita lanjut yang lain ya udah habis 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 yang dikeluarin yang bisa dikumpulin di lapangan wow berapa ekor ben yang bisa nyerang enggak 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 jagain depan sini takut kalau diserang biar gigitnya ini udah jari perlindungan safety point enggak enggak lagi hai 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 oh berat di teman-teman hai 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 ada lagi namanya beauty namanya beauty ini kalau ketinggian nama jadi begini tinggal bestnya ini krunya bisa nih hitam-hitam juga eksotis Oke sekian vlog bersama Kevin poko Yudi TV on the boss yang mau cari bisa langsung kontak kevin atau pokok Yudi dari tadi gue di bawah itu harga mulai dari 15 juta Oh enggak 8 juta lagi apa juta kalau operasi tapi gini 8 juta malam ini pantau terus suka ada obral patokannya dia yang obral yang bagus ini nunggu obralan ini 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 nyusu berapa kali ini ini kondisinya meskipun hamil harus sehat kalau enggak sehat karena ini juga jadi sehat lahirnya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat ngeliatin hidupannya sehat juga sehat kita matokannya yang rawatnya dulu ya ikutan hamil gitu udah warnanya warna rambut itu sama lagi tanya kita ada berapa ini lokal apa ini lokal apa ini lokal lokal kawin nama siapa ini bintang PDB oke kawin nama siapa ini kapan tradisi kelahiran kalau tanggalnya tanggal 999 wih 99 agak cantik jadi buat temen-temen yang kepengen punya rottweller harga menarik dari PDB bisa nanti follow IG nya nunggu obralan ada 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 flesel flesel ini baik ya ini udah di USG tuh kita enggak pernah USG enggak pernah jauh pi kemana-mana pi kita kan di tengah hutan pelantara kita kan aku turut ke USG bisa sendiri kan oh bisa kita enggak pernah USG terserah gak mau keluar ke bapak-bapak ngapain ya kan iya betul toh toh gak bisa di apa-apain juga ke luar nanti apa untuk wah jangan lalu wah tuh mengkilap keep shiny banget oke sekian vlog di fondant bus bersama pangeran Kevin dan Raja Yudi dengan rottweller terbanyak se-Indonesia oke jangan lupa subscribe like and share channel verinal Chandra bye-bye terima kasih Kevin yup thank you thank you Terima kasih telah menonton